Mantan Komandan Rusia Igor Girkin mengatakan jika Kepala Wagner Yevgeny Prigojin memprovokasi perang terbuka dengan pasukan Kremlin. Seolah Igor Girkin terus menuduh grup Wagner bering sut menuju konflik dengan pasukan Rusia. Perlu diketahui Girkin terkenal sebagai komandan pasukan separatis wilayah Donbass, Ukraina. Dan sekarang ia menjadi blogger militer terkemuka yang mengadvokasi prinsip-prinsip nasionalis Rusia. Pada berita minggu lalu ia menuduh jika Yevgeny Prigojin merencanakan pemberontakan terhadap pemerintah Rusia seolah ingin mengkudeta Kremlin. Hal itu sebagai tanggapan setelah Prigojin membuat beberapa komentar kritis terhadap pasukan Rusia di Ukraina. Pada Jumat 2 Juni Prigojin mengeluarkan pernyataan yang memusuhi pasukan militer Rusia. Kali ini ia menuduh Rusia menempatkan ranjau darat di rute yang digunakan pasukan Wagner untuk mundur dari Bahmut. Girkin pun menggunakan akun telegram resminya untuk sekali lagi menuduh Prigojin berkonspirasi melawan Rusia dengan komentarnya. Dimana menolak dugaan ranjau darat sebagai tembakan persahabatan yang tidak disengaja. Terima kasih telah menonton!